Dari Godril, beri pendudangan yang meriah Dari Godril, beri pendudangan yang merah 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 Ayo Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Dari Godril, beri pendudangan yang merah 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 kanan tebus empat ini jadi tidak ada memori-memori yang sebetulnya lepas dari dari luar lingkungan kita pada saat itu namun yang paling berkesan memang dari yang diceritakan oleh Mas Wiwit tadi ada beberapa hal itu kalau versi dari Bapak Ari tadi Pak Ari menceritakan tentang bagaimana mengajar sesuatu-suatu SD kanan tebus empat ini namun kalau dari versi murid seperti saya khususnya dan alumni-alumni lain pasti punya bermacam-macam kesan yang yang majemuk lah katakan seperti itu namun kalau saya saya pribadi saat itu memang karena keadaannya terbatas dan kenakalan-kenakalan kita juga masih ya di balang kalau zaman dulu itu longor lah katanya arek zaman bihan ki longor-longor tapi ya tetap dalam dalam kondisi terukur artinya sak longor-longornya arek bihan koyok-koyok esik tidak-dak-dak sampai koyok esik saiki nah seperti itulah katakanan memang tidak ada pendukung yang lain Hai namun yang saya ingat dulu Hai saat saya saya pribadi khususnya waktu diajar oleh Bapak Ari Seprapto tentang cerita pewayangan Hai Napa Ari cerita dulu sering menceritakan hal-hal tentang pewayangan kalau hari Sabtu tidak ada bahwa pelajaran Pak Ari titik-titik saiki diajar matematika apa cerita Pak Ari bilang gitu tapi murid-murid milih seneng cerita akhirnya bercerita lah Pak Ari tentang pewayangan itu Hai nah salah satunya yang paling saya ingat tentang Sugriwo Sugriwo itu sampai sekarang masih ada orangnya ada satu rekan saya yang pada saat ini dulu tuh sering dipanggil Sugriwo karena ya mungkin dari versinya Pak Ari sebagai pencerita ada karakter pewayangan yang yang katanya Pak Ari mungkin mungkin lah di dianggap seversi dengan bayangannya Pak Ari tentang murid yang satu ini kaya Sugriwo seperti itu bahkan sampai teman-teman lagi ini Sugriwo tekoi ingatan seperti itulah itu itu salah satunya dan banyak lain Hai misalkan saya dulu pernah istilahnya yuk jenisnya renom arekcilik lah duwe rosa seneng neng lawan jenis wajar itu pasti ada semuanya pasti ada itu walaupun secara terbuka sembunyi-sembunyi atau diam tapi pasti ada dan salah satunya dulu saya juga seperti itu sudah muncul di kelas-kelas lima itu sudah muncul rasa kepingin seneng iku kepingin pasti itu itu muncul dan itu juga ada pada diri saya saat itu dan orangnya masih ada cuman saya enggak berani sebut karena yoi sin enak enak dewi ampe sing sing lesono lah katakanlah seperti itu ya pasti yang lain juga sama namun namun itu genangan masa lalu yang mudah-mudahan ini menjadi istilahnya ya memori kita yang enggak pernah hilang karena kita masih diberikan kepanjangan umur kepanjangan artinya akhirnya kita masih diberikan kekuatan untuk selalu saling mensupport yang lain itu dan yang lain Pak Witt monggo saya didampingi tolong rodok dihiling-hiling notiti opposing aku rodok lali Pak Witt masalah rodok ke suen telung puluh enam tahun ini enggak di siap-siap zaman dulu itu zaman longor jadi nih ada yang bilang zamannya rekodoh tapi kenakalan zaman dulu itu enggak ada yang berhubungan dengan kenakalan-kenakalan yang seperti anak zaman sekarang tuh Alhamdulillahnya di masa itu punuh dengan kebersamaan leh hutan muli teko sekolah biasai arek seneng keceh sengocok tak payungan ya ya dan ke sui enggak sekolah alasannya seragami teles sepatunya teles itu ya segera seperti itu betul ya betul ya kan terus ada lagi ya buku nemek situ dicampur-campur hehehe terus petelotekar cili samini disambung ngambil pring duri saya kira jenengi setit biar ngara nih jenengi gosok sandali Bapak nih diris hehehe sehingga duit-duit gak tukun inkoperasi gawe karet gelang ya itu masa-masa kita dulu ya kan betul betul jadi anak-anak kita ya anak-anak kita kita waktu anak-anak itu masih kreatif daripada zaman sekarang iya betul terlebih yang paling berkesan ketika kita menjelang kegiatan pramukaya ya kalau zaman sekarang ngeri nangis jauh tampar jauh tongkat yang sudah ada chatnya itu gini kan ya kalau dulu kita bolang carinya di kebun tetangga bahkan mencuri-mencuri punya apa ramban seteki ramban ini tangga nih boleh sih ngonok congkok seperti ini nanti dikerik pakai beling karena untuk beli kertas gosok mahal ya boleh beling nih got-got dikerik sampai halus begitu ya dan bukan ada lagi eh karena kebetulan non sewu saya juga mengajar sekarang jadi kalau saya minta anak-anak membuat keterampilan ya sekarang itu banyak sekali alasannya mereka lebih demen lebih suka bahan yang setengah jadi seperti malam plastisin dan sebagainya kalau kita dulu disuruh buat keset wajah ya dari dikumpulkan sepatnya ya betul ingat rambut kelapanya sampai jadi kesehatan itu penuh perjuangan Om Boten betul kita cari ke sepatnya kesana-kesana jadi kalau 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 anda dapat itu takutnya dijewet susu gini nah jadi bapak ibu yang punya kenangan jewet susu nerek lanang lah itu sekarang bisa dilaporkan gitu loh ya hahaha bapak ibu yang sering melakukan sekarang kalau jewet susu itu termasuk pencabulan apa enggak hahaha dulu itu sampai melontas lo ya di pinggiri pentil susu itu melanggar PR itu sampai melontos tapi dia berkesan bahwa pendidikan zaman dulu itu buktinya itu sekarang ini seperti beliau jadi ketua RW disegani oleh warganya berkat apa berkat bimbingan dari panjaringan semuanya terus eh dulu itu enggak ada buli ya kalau sekarang itu buli membuli dengan sesama teman itu luar biasa ya dari anaknya orang yang tidak kurang mampu karena enggak punya HP Android sekolah dibuli seragamnya kurang bagus dibuli kalau dulu enggak kita sangat sederhana bersahaja bahkan kita biasa cekeran sepatu kita kita pakai waktu hari Senin saja waktu pacara bendera Selasa Rebu Kemis dapatnya sepatu Sabtunya ada pramuka baru pakai sepatu seperti itu bahkan ada sepatu batal yang dari plastik itu ya ya itu baris-baris ada teman saya itu baris dari kebonjati sana sampai ke kecamatan itu pakai sepatu seperti itu kaos kakinya kan gitu merknya berisi metu sampai di kecamatan itu melontos dan dia bertahan lho yang begini kalau anak sekarang bahwis saulan dan sekolah kapok kacrek kalau anak dulu itu paling berkesan dan selesai di finish kita masih tidak didampingi oleh bapak ibu guru kita untuk beli oleh-oleh biasanya oleh-oleh kipang kipang cap apa itu namanya kepak jangkar jangkar sama grondong cap ikan emas terus singgandul-gandul itu oleh musti gowonani semongko kalau ditanya alasannya kenapa baru ketemu setelah saya punya anak ini Uyo biar adik iwo biar kuan akeh-akeh detilai ngosongko kan pembagiannya cukup kalau sekarang kan enggak bawahnya kentaki itu kan jadi cukup dimakan sendiri jadi seperti itu itu lagi mungkin dari Cak Gidut ada lagi kesan-kesannya opa betul memori-memori kita di sekolah ini kalau yang versi nakalnya itu saya ingat salah satu temen sekolah dulu ya itu kalau iya kalau voli biasanya kan di sini ada lain voli dulu ya semakin kalau voli karena merasa dirinya enggak diajak ikut oleh satu tim itu tadi akhirnya main voli sendiri di dalam kelas akhirin barang bisbal balik dikepuk kepuno tiba-tiba yang berdobol pian iya salah satu iya itulah ya perpian itu internet internet kalau sekarang internet ya pokoknya jaman semuanya ya lucu-lucu tapi ya ya itulah itulah kita dulu jadi mohon kalau memang dari dari kita yang pernah melakukan hal-hal yang sifatnya lucu atau atau mengemaskan katakan kebanyakan ya mohon itu untuk jadi diingat-ingat saja jangan ditularkan dengan anak turunnya YDW ada lagi ya kita enggak boleh tampil berdua kita tidak boleh menguasai di panggung ini sendirian saya mau tanya bintang kelas C Sempeang sing selalu ranking Tok nggak tahu di Kalano siapa ada masih ingat saya kalau kalau bintang kelas dulu ada dua orang siswa dua orang yang pertama dari dari kelas saya waktu itu kelas 6a ya oleh kelas 1a sampai kelas 6a itu ranking satu terus namanya namanya Ibu Siti Holifah monggo maju-monggo 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 maju ini yang prestasi dulu ini lagi ranking satu terus saya enggak bisa lebih saya inilah satunya lagi siapa ya satunya lagi siapa mau go naik alhamdulillah yang satunya ndak hadir ini dadir Gus Misan ini Gus Misan itu salah satu selalu ranking terbakar selalu favorit di di kelas B dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu ranking satu itu enggak pernah boleh ke sini ya beri tepuk tangan untuk yang saya ingat juga legenda hidup ini ini adalah legenda hidup kita sini tapi sekarang ada patrofi ya dapat kalau ini teman kita yang selalu ranking satu bahkan saya saya menyaksikan sendiri kenapa nilai matematika bahasa Indonesia bahkan kelas agamanya Ibu Siti Lofifah ini selalu 10 nilainya saya ingat dan saya sendiri sebagai juara keduanya di kelas itu cuman matematikanya dua yang 10 yang lain 98 hanya itu kalau ini ini memang saya aku yang jempol kebandingannya luar biasa sayang satunya lagi ndak hadir Gus Misan itu juga seperti ini ini saudaranya selalu ranking satu dan nilainya selalu selalu ranking the best 10 pokoknya itu yang yang saya ingat seperti itu monggok ah diseritakan dulu oh 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 ini sepatutnya kata untuk bapak ibu guru kita sekedar ucapan terima kasih buat beliau telah mendidik kita monggok disampaikan Ibu Siti Lofifah Hai Assalamualaikum Waalaikunna warahmatullahi wabarakatuh terutama kepada guru-guru kami angkatan 86 Ibu Pak Heri Suprapta utamanya Pak Ibu Wiwi Ibu Komsia Ibu Khalifah Bapak Imam Maturnuun sangat dulu saya masih kecil belum tahu apa-apa sekarang bisa berdiri bersama teman-teman disini berkat bapak ibu guru semua Alhamdulillah Hai saya tersemaskitu setelah rangking satu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua berkat guru kami Pak Heri Bu Iwi Bu Komsia dan Bu Hifah yang telah mendidik kami dengan tulus sehingga kami semua disini benar-benar menjadi orang yang bermanfaat khususnya bagi agama Amin Amin Ya Rabbal Alam Terima kasih Ibu Guru Kaulong Watan Saket Mbak Nopo Nopo Malek hanya ucapan terima kasih lah yang saya ucapkan pada Ibu Guru dan Bapak pada siang hari ini mudah-mudahan saya berdoa pertemuan pada siang hari ini bukan pertemuan yang pertama tapi pertemuan yang bukan pertemuan yang terakhir tapi pertemuan ini mudah-mudahan terus menjaga silaturahmi Insya Allah mudah-mudahan Wonton Panitia tadi yang mengatakan mungkin tahun depan tahun male kita bisa bersilaturahmi bersama-sama Insyaallah Insyaallah mudah-mudahan Allah meridahi acara ini terima kasih terima kasih Mbak ya itulah tadi sedikit sedikit penyampaian kalau kesah ataupun rasa bahagia paling tidak itu ucapan rasa bahagia rasa maturnuun salah satu dari teman kita yang mewakili ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru kita yang telah membimbing kita sejak zaman kita masih nul putul katakan demikian sampai kita berdiri di sini dan berkumpul bersama-sama namun demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Siti Olifah tadi ini bukan awal dan ini juga bukan akhir mudah-mudahan kalau ini memang yang diagendakan kami harap sepenuhnya nanti mudah-mudahan rekan-rekan yang hadir ini sebagai istilahnya support kepada rekan-rekan kita yang tentunya pada hari ini tidak bisa mengikuti acara seperti ini dan mudah-mudahan kedepannya panitia yang sudah solid ini tetap berhukum tidak ada sesuatu yang mengganjal walaupun di sana sini banyak kekurangan namun demikian mudah-mudahan panitia yang sudah solid ini mengandakan lagi entah satu atau dua tahun ke depan diadakan acara seperti ini lagi dengan durasi yang lebih besar dan lebih panjang untuk itu dari saya atau dari kami mewakili rekan-rekan sekalian tentang menceritakan sesuatu tadi kiranya cukup sampai di sini dulu dan saya akhiri wabillai tawbik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Om Kidut yang sudah menceritakan apa ya memorinya tentang sekolahan kita ini sekarang tinggal tinggal jadi sejarah ini sangat-sangat apa ya sangat apa ya mengganjal sebenarnya di benak dan pikiran kita sebenarnya sayang sekali sekolahan yang menyimpan banyak memori tentang kehidupan kita di masa kecil di masa kita masih menempuh pendidikan dasar kita dulu harus dirompel dengan sekolah yang ada di sebelah ya begitulah perjalanan hidup mungkin sebagian cerita dari sebuah lembaga yang bernama SD Negeri 04 Kanan Tepus yang dulunya siswanya sangat banyak dan sekarang harus bisa dikatakan tragis seperti ini berbalik 180 derajat dan selanjutnya penyerahan cenderamatan ini munggu untuk sahabat-sahabat panitia mbak asih munggu langsung naik munggu langsung naik diatur di barufik ayah silahkan silahkan naik enggak mau kuat kuat Insyaallah kuat Saudaraku Bapak Ibu Guru kita ini adalah orang-orang yang paling sabar, paling pelaten maka kadang-kadang ada hal yang membuat kita menjadi chaos dengan beliau kadang ada yang kita ada yang dapat hukuman dan sebagainya, tapi itu insyaallah hukuman yang mendidik buat kita hukuman yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang cerdas dan Guru Simola Dasar itu adalah orang-orang yang luar biasa karena semua disiplin ilmu beliau kuasai dari matematika, IPA agama, bahasa Indonesia bahasa daerah, beliau kuasai beda dengan guru-guru yang ada di tingkat atasnya seperti SMP, Sanawiyah, SMA, atau Aliyah kalau guru-guru SMP dan terus tingkatan ke atas itu satu guru, satu bidang studi yang dikuasai tapi beliau-beliau ini luar biasa semua bidang studi beliau ajarkan untuk kita bahkan tidak itu saja selamat menikmati 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 ya begolongan yang lagi generasi ceptik bukado ya Pak ambil main yuyuh apa yuk itu ya iya Oh belum hijabannya 87 ya tebu disunduhi ke tebu disunduhi ambil gelali karena ada permen waktu itu ada lagi maaf itu lagi apa tolongnya kita dulu itu ya apa itu ya atau 87 886 semuanya 86 semua persiapan yang kata 87 yang merasa kelahiran tahun itu ayah-ayah 86 dulu ayo macam-macam gebelak gue ya ini golongan emang BPKB Dewis hilang ya Allah ya Pak ngari STN itu tapi Alhamdulillah BPKB saya masih utuh Pak masih utuh sayangnya tidak bisa dibuat jaminan hanya itu saja tapi saya yakin mereka mengurusi akte ketika baru-baru ini menjelangannya bantuan-bantuan ya kakak wak ya jaman biar don't like ayo 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 ya jane kerumbuk petis singabang Ijo Iko terus supaya jalan bapak temo Mbak Ngaina Pak Sugiyanti Pak Thohir Pak Subakir Alvan Pak Sabar tak celok Pak ya Mbak Jamilah dikulai konconimen bendan BN Sokobu Mbak Mesni Mbak Menteri Pak Nur Khayyum singtukaran dan coba tulis dino gara-gara klik sini hilang ayo soko ayo biar Mbak Siti Aisha Siti Solehah Mbak Tumina 87 ini ada yang saya ingat mungkin 87 ini Lenda Salawis mulai iya pak lho saya ada pak dulu dulu ada dulu bapak nih sampai saat ini saya masih teringat ini ya ada cerita ya dulu pernah ada yang mengajak saya bawa katanya Sikile Bapaknya busuk sampai saya sakit hati pahala ih ya bener tapi bener enggak busuk Siti total banyak gak tahu saya pak mungkin ya iya ya-ya ya karena orang dulu Dapati Arno Sabu tak apa Tadang body yang bodi di Ono El Mow Jelanta ayo Monggo 87 terus zaman-zaman ini gak ada istilah pacaran iya itu tadi Pak empat kali empat sama dengan barang dikirim no barang dikirim ngasih disenengi arah lanangnya ya bener dulu kita lucu ya lucu-lucu banget sekarang ayo ngomong-ngomong segera foto bersama enggak ada salam-salaman berkenal diru wadan-wadanan 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 tapi biasanya kalau hujan-hujan itu suka mandi bareng Pak iya betul ya pelorotan ya Pak ya pelorotan di teres kalau sekarang bahaya ini bahaya adik pelorotan ini Pak melorot temenan Pak ada apa anda Insyaallah anak-anak kita enggak seperti itu ya ya dimakai Kak Seto ya kan apa oh bukan ya salah gen aduwee protes kok dituwee salah angkatan tak apa-apa yang penting masuk lapan sembilan ayo segera lapan-lapan saya akan artisnya Pak ayo lapan-lapan iya sudah iya mungkin Pak ya mungkin seperti itu ya tapi tidak ada virus lho Pak dulu Pak ada beda dengan sekarang paling gudikan iya gudikan agak tumore dicukur lebih beling ada virus lho Pak iya ya Allah murid telatan murid telatan ada ayo 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 ijam-jamani singarek yaten ini jamanin golek iwak semrintul ibudal sekolah Pak swana ikut foto 90 ya biar 4 tahun lebih muda oh 6 tahun lebih muda ya supaya 4 tahun lebih muda ya kan ibudal sekolah jonggul iwak semrintul ya kita telat-telat ibudal sekolah mudut-bud dimana pak itu pak itu kali celek ya bukan di bot itu di botnya Cak Jumalil tukang lasu kalau sekarang banyak kuman itu di bot itu pak iya kalau dulu banyak kuman juga tapi api daruh tapi alhamdulillah anak dulu sehat semua sehat-sehat semuanya ya mei ku mau paling canggeng budikan tumon ambil bangun iya gak atau itu angkatan 91 ya di bawah angkatan 941 termuda Campaikan mbak ini butuhmu pak Nah ini pak Salah satu contoh pasangan Yang menyukai adik kelas Siapa itu Sama siapa Ayo ngacau Ya Allah temenam Tapi yang namanya jodoh juga Kepingin 5 tahun lebih mudah Sampai melu Laki-laki kuasa kok Sementing dopetnya kandal Itu ya pak Selanjutnya 9 2 Pak 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 Ini angkatan 92 Ada salah satu Alumni yang mengidolakan Gurunya Siapa dia Bu Endang Sriwani Kebetulan mengidolakan Pak Hari Suprapto Sama pasangan Bu Iwi Oh gitu Mana mbak Endangnya Menua bersama katanya pak Mana mbak Endang Alhamdulillah Oh ya Moga-moga dari teman-teman yang lain Adik-adik alum ini bisa menua bersama Amin Menua bersama Jangan seperti saya pak ya Jenengan Harusnya menua bersama Jangan karena Onok Sosial media Melupakan yang di rumah Jangan ya pak Ya jangan Jangan Kita harus bijaksana Bersosmer Kalau ada grup di WA Kita gunakan untuk Tali Siraturo Amis saja Jangan pernah upload-upload yang berbau politik dan yang lain-lain Pinter Apalagi soal wayang haram itu bukan urusan kita itu Pak Seandainya kita menjadi dewa Boleh dong kita upload-upload politik Udah apa-apa Tangan dilarang dong Masalah suworo Apa jalan-jalan Suworo ini sound system Bukan suara yang lainnya Kalau suara-suara yang itu Bukan Bukan kerana saya itu Aku kuis di banded dari MC Dekono-kono Gak payu Gak payu ya pak Gara-gara kopiti loh R&B sih Sendiri saja pak Sendiri ya Sekarang Dua Tiga 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 Persiapan angkatan 98 Oke Tiga Tiga Gurunya Tiga Ibu Sri Apa ini Bu Sri Waduh Sebelah ketok enak barang bening-bening ayo ayo sini ayo Pak Incan ayo ayo tak gendongah ayo ayo Pak Incan enggak apa-apa mes ini ayo ayo Hai benar-benar ya akhir-akhir Jain Alhamdi Nurhasana Lugut Yulianto Nadirotul Kutsia Elo Vendianto lewat sini Mbak Kut jangan lewat belakang Mbak Dian pesesah Hai bagian pesesah Mas Levi rerek Hai ayo yang tak tarik Mas Agus dari Juralangak silakan naik seloput oh iya 98 sudah ya nggak tak panggil mana lo ngosok kati foto-foto toai Astagfirullah Ladi tuh kata tak lo naikin duduk SD pak guru pak umpamu duduk pak guru ayo 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 langsung foto sedang eh semuanya sudah Pak Matasik tolong dikondisikan Bu Bu Suci sudah angkatan terakhir berfoto Rian hai 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 Ada sebagainya Terutama video